Saudara kasus dugaan penganiayaan terhadap siswi SMP oleh sejumlah siswi SMA semakin melebar akibat isu yang merhembus di media sosial. Kasus ini bahkan menyeret nama seorang calon anggota legislatif yang disebut-sebut sebagai ayah salah seorang pelaku. Raden Hidayatullah Kusumadilaga adalah calon anggota legislatif yang namanya dikaitkan dengan kasus penganiayaan siswi SMP di Pontianak. Raden Hidayatullah disebut sebagai ayah dari salah seorang tersangka. Isu pun merhembus di media sosial dan membuat Raden dan keluarganya mendapat serangan dari warganet. Mengklarifikasi kabar ini Raden Hidayatullah menggelar konferensi pers. Ia bahkan membawa anak kandungnya untuk memastikan pelaku bukanlah putrinya. Itu yang membuat bahan fitnahan dengan menyatakan bahwa saya ayah anda dari pemilik akun memberikan ruang mereka untuk membuli saya. mengembangkan macam-macam termasuk tidak bisa mendidik anak. Ini akhirnya akan merugikan negara menjadi pejabat korupsi kelak dan macam-macam banyak. Dengan satu alasan itu mereka mencari jalan masuk pintu masuknya. Dan tadi itu faktanya betul-betul berita bohong dan akan saya kejar abis-abisan itu akun itu. Akan dilaporkan. Menurutnya akun SA berinisiatif memasang foto dirinya di media sosial untuk membantu pemannya. Namun para pengguna media sosial menyebarkan jika akun tersebut merupakan salah satu terduga pelaku. Bahkan Raden mengancam akan melaporkan setidaknya 14 akun di media sosial yang menyudutkannya secara pribadi. Raden Hidayatullah berharap kasus ini dapat diselesaikan secara tuntas tanpa mengesampingkan fakta bahwa terduga pelaku dan korban merupakan anak di bawah umur.